Pemirsa mengantisipasi penyebaran COVID-19, terutama Omikron. Forkopimida Jawa Barat menjaga ketat tempat-tempat pariwisata yang viral seperti Lembang, Pangandaran, dan Puncak. Gubernur Jawa Barat di Ruan Kamil pun meminta masyarakat tak khawatir serta tetap berkegiatan dengan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumbunan. Ditemui usai rapat pimpinan di Gedung Sate Kota Bandung, selasa sore 28 Desember 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan keberadaan Omikron tidak menambah hal baru dalam penanganan COVID-19. Hingga saat ini tidak ada laporan keberadaan varian Omikron di Jawa Barat. Tapi jika ada dan harus melaksanakan PPKM Mikro, Jawa Barat sudah siap. Pihaknya pun sudah menyiagakan semua infrastruktur jika ada lonjakan pasien COVID-19, yaitu dengan menyiagakan oksigen dan rumah sakit. Selain itu, tempat pariwisata yang viral seperti Pangandaran, Lembang, dan Puncak pun dijaga ketat. Karenanya masyarakat diminta tidak khawatir dan tetap melaksanakan kegiatan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, silahkan melaksanakan kegiatan. Omikron memang menunggu kita ini lengah, makanya nanti monitor oleh media ya. Tempat-tempat viral pariwisata sedang kita jaga ketat, Pangandaran, Lembang, Puncak, Saat ini pun tingkat vaksinasi dosis pertama di Jawa Barat sudah mencapai 73 persen dan 50 persenan untuk dosis kedua. Karena masih mengejar 100 persen vaksinasi dosis pertama, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun belum menyiapkan vaksin booster. Tapi untuk mencegah penyebaran COVID-19, masyarakat diminta tetap melaksanakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan.